Semakin tinggi iman, semakin berat ujian yang Allah berikan. Kenapa? Konsep cintanya Allah beda dengan konsep cintanya kita. Kita kalau jatuh cinta, kita akan terus menjaga orang yang kita cintai supaya tidak kesulitan. Itu kita. Tapi Allah itu punya konsep cinta yang berbeda dengan makhluk. Allah itu kalau jatuh cinta, malah Allah itu menguji. Semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Tapi ingat, pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Makanya maaf, orang yang beriman itu ujiannya berat bu. Tapi kenapa rata-rata orang beriman tetap tegar, tetap mampu menghadapi? Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepadanya. Saya kenal dengan seorang ustadz yang semoga Allah menjaga beliau. Dalam waktu tiga bulan ini kehilangan dua putrinya. Meninggal dunia lebih dulu. Kan kita paham ya, namanya orang tua itu musibah gede itu ketika meninggalnya anak. Karena banyak orang tua itu bermimpi, berharap. Dialah yang akan ditaburkan tanah oleh anak. Dan dia tidak pernah menyangka dirinya yang menaburkan tanah untuk anaknya. Itu kan orang tua. Tapi Masya Allah saya melihat beliau itu dalam kondisi tegar. Ujiannya berat. Tapi kenapa beliau tetap tegar menjalani? Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian itu. Makanya enggak usah khawatir. Makanya saya pernah dialog ada seorang bapak-bapak. Entah beliau ini bercanda atau serius saya enggak ngerti. Ngomong sama saya. Ujiannya beriman, ujiannya berat ustadz. Iya pak. Ya sudah ustadz. Saya enggak usah beriman. Beriman banget lah. Salah lah. Beriman. Tapi pertolongan Allah lebih besar. Makanya kita jumpai orang Palestine itu ujiannya berat. Ujiannya itu karang gede, gelombang gede. Bukan gemericik. Bukan pola kerikil. Ujiannya apa bu orang Palestine bu? Makan pagi belum tentu makan siang. Kumpul pagi belum tentu kumpul malam. Itu ujian orang-orang Palestine, orang surya. Tapi kenapa ya rata-rata dokumentasi foto yang terekam dari kisah kehidupan mereka? Didominasi foto-foto itu dengan ketenangan, keterduhan matanya, dengan senyuman. Padahal keadanya tidak menentu dan mereka tidak tahu sampai kapan keadaan semacam itu. Listrik mati. Kalau listrik mati pas banjir. Kalau mereka sepanjang peperangan itu listrik mati. Makan di mana? Kerja di mana? Kalau sudah perang itu. Tapi kenapa kok mereka tegar ustadz? Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujiannya Allah berikan untuk mereka. Akhirnya apa? Ujiannya 5 kilo, pertolongan Allah 10 kilo. Tidak terasalah 5 kilo. Sama kalau kita mengangkat beban. Beban yang kita angkat di mobil 30 kilo. Tapi mobil kita beratnya 100 kilo. Akhirnya tidak terasa. Coba kalau kita mengangkat beban 30 kilo dengan pundak kita, Bu. Mungkin berat. Karena kita bebannya sama dengan, karena berat kita sama dengan beban kita. Tapi kalau kita mengangkat beban, Bu, 30 kilo. Kita letakkan di mobil, di mobil itu beratnya mungkin 200 kilo. Maka beban 20 kilo itu tidak terasa. Kita kemana-mana mengangkat 20 kilo dari Semarang ke Jakarta mampu. Kenapa? Karena mobilnya lebih besar daripada beban yang kita bawa. Makanya saya tidak pernah itu menemukan orang-orang surya atau orang palestin. Kemudian frustasi dan kemudian menyalah-nyalahkan Allah. Tidak pernah. Dikirnya orang-orang sana, Bu. Ketika saya dulu jadi relawan itu. Ketika di pengungsian. Dikirnya orang sana itu apa? Dan itu diulang-ulang setiap saat. Mungkin sehari bisa ratusan kali itu ngomong Allahu Karim. Allahu Karim itu apa? Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Padahal rumahnya rosak. Ngungsinya di pengungsian-pengungsian yang kemudian kotor. Kadang-kadang bantuan berhenti. Tapi masih bisa mengatakan Allahu Karim. Allah itu maha baik. Dan pernah tidak kita dapatkan orang-orang palestin surya itu mati bunuh diri? Tidak ada. Tidak ada yang mati bunuh diri. Pernah dengar berita gitu di portal berita. Satu keluarga di dataran Gaza mati bunuh diri karena frustasi menghadapi situasi yang tidak menentu. Tidak ada, Bu. Kenapa mereka tidak ada mati bunuh diri? Kalaupun ada satu, dua, dan itu sedikit sekali. Karena pertolongan Allah lebih besar. Bebannya 30 kilo. Tapi pertolongan Allah 120 kilo. Tidak terasa akhirnya. Beda dengan orang kalau tidak beriman. Orang itu kalau tidak beriman, ujiannya memang ringan. Recehan, gemericik, kerikil. Tapi tidak ada pertolongan Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, terus yang bisa menyelesaikan siapa? Makanya kita ini kadang-kadang harus paham ya. Naikkan level imanmu supaya yang menyebukkan pikiran kita itu tidak recehan. Ibu-ibu juga begitu. Ibu itu harus punya fisik gede supaya yang menyebukkan ibu itu perkara-perkara gede. Orang kalau tidak beriman, itu ujiannya recehan. Ujian recehan, itu tidak bisa menyelesaikan. Kenapa? Tidak ada pertolongan Allah, bu. Makanya negara yang paling banyak mati bunuh diri di mana? Di Jepang. Korea sekarang lagi trending ke nomor satu dia. Jerman, di Jepang itu sampai ada spot favorit untuk mati bunuh diri. Loh, mati bunuh diri ada spot favoritnya. Dikira cafe. Mati bunuh dirinya harus di tempat itu dia. Kenapa mati bunuh dirinya banyak? Bukan karena rumah mereka rusak. Bukan karena anak mereka meninggal. Bukan karena kemudian mereka tidak menentu kondisinya. Kondisi mereka itu fasilitasnya bagus betul. Tapi kenapa kok mereka kemudian mati bunuh diri? Karena ujiannya kecil. Tapi tidak ada pertolongan Allah. Akhirnya sesek dadanya. Karena yang bisa menyelesaikan persoalan hidup kita itu bukan kita, bu. Kita ini makhluk yang remah. Yang bisa menyelesaikan kehidupan kita itu Allah. Masih ingat gak satu bulan lalu saya ngomongkan? Ibu kalau punya masalah dengan anak, simple. Perbaiki hubungan ibu dengan Allah dan suami. Allah kan mudahkan untuk nidik anak. Kan gitu kan? Karena kalau kita sudah meningkatkan level iman kita, yang menyelesaikan persoalan kita itu Allah. Makanya kalau di Korea, apa pemicu dan pencetus mati bunuh dirinya? Dulian, masalah fisik. Disebut hidungnya pesek, pusing, kulitnya kurang putih, bingung. Disebut kemudian fisiknya begini, prustasi dia. Masya Allah. Padahal kita ini, saya disebut kulitnya hitam, sama matang, sama matang, sama busuk, tenang aja nyantai. Ya ada masalah, karena memang gak terlalu penting buat kita. Disitulah kita paham. Itu ujian. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.